assalamualaikum Hai semuanya selamat datang di channel Maisa hari ini saya mau buat cah kangkung siput dengan kangkung kita video ya ikuti ya video saya sampai selesai jangan lupa untuk di like dikomen di subscribe dengan diaktifkan loncengnya serta di-share Terima kasih Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel Maisa hari ini saya mencoba membuat cah kangkung siput ya bahan-bahannya sebagai berikut satu ikat kangkung ya yang sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih nah ada yang namanya lima sium bawang putih yang saya sudah geprek dan saya sudah iris halus ya dan dua batang cabai merah besar yang sudah saya iris juga ya untuk siputnya saya menggunakan yang namanya cumi secukupnya sesuai dengan selera udang secukupnya sesuai dengan selera lalu ada yang namanya satu sendok teh garam satu sendok teh penyedap rasa satu sendok makan sauri saus tiram atau saus tiram mereka apapun ya ikuti video saya sampai selesai jangan lupa untuk di like di komen di subscribe dengan diaktifkan kancengnya serta di share Oke kita buat tumis kangkungnya ya jadi kalau masak kangkung mirip yang hijau apinya harus besar masukkan ya cabai dengan bawang putih dupeknya yang sudah kita sampai harum ya tapi kalau sudah harum saya masukkan yang namanya siputnya dulu seperti udang dan cumi ya nah sudah harum kemudian saya masukkan cuminya ya setelah cukup ini kita masukkan kangkungnya ya nah kangkungnya tuh warnanya hijau ya dipastikan ketika kita memasak kangkung itu kok apinya besar terus nanti kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain ya lalu saya masukkan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh penyedap rasa dan 1 sendok teh garam kita aduk-aduk aja ya nah bagus banget ya warnanya hijau ya nah ini dia cah kangkung siputnya yang warna hijau sudah jadi ya kita plating ya nah ini dia cah kangkung siputnya sudah jadi ya rasanya mantap dan warnanya tetap hijau olin silahkan dicoba di rumah yah silahkan di coba di rumah ya selamat menikmati